Yongki Aribowo yang sejak ini sudah mencetak 5 gol sepanjang musim Pemain yang memang diharapkan untuk menjadi gol getter selain Sakti Sinaga Kita tahu bahwa kondisi Sakti Sinaga akhir-akhir ini tidak begitu prima Sehingga ia lebih banyak duduk di pangku cadangan Dan Yongki Berhasil Yongki Aribowo Yongki Sangat akurat dan hanya tinggal menceploskan bola di sana Iya kita lihat memang disini konsentrasi ini pertahanan Kayaklah semua koordinasi dengan pertahanan dan kita lihat begitu mudah sekali Di antara dua pemain belakang Anjiho mampu muncul dalam sebuah umpan yang sangat baik dari Yongki Kecepatan seorang Yongki Aribowo kita lihat Hampir saja gol kedua bersarang Gawang Ronitri Dan iya boom kita lihat Koordinasi antara baik haki dan juga pemain belakang dari Persija Jakarta Kurang optimal Ya kita melihat ya bahwa Ya kita melihat Yongki Seperti menjadi tulang dalam daging Kita melihat bagaimana ia begitu merepotkan Para pemain Persija dan kali ini Yusru Mustafij Dan ini juga sangat beresiko ya bagi Yongki yang Saya sudah hilang hitungan berapa kali ya sudah dilanggar Ya ada para pemain Persija Dan juga Yongki Aribowo ini juga Miskin musim ini Baru mencetak 27 gol dan 23 pertandingan Sepertinya ada sesuatu yang tidak klik di liri depan Sehingga pelatih Benny Dolo pun Mendatangkan seorang penyerang Iya Bentrokan-bentrokan yang saya kira tidak perlu untuk disikapkan terlebihan oleh setiap pemain Ya betul Dari Coach Maman Furyaman Agar membuat Yongki menderita Dan kita lihat Bagaimana tadi sebuah siku melayang di udara Ini juga barangkali strategi Beruntung saya pikir disana Bagi penjagaan Ronitri Dimana Zhang Shu sedikit telat Namun kembali kita melihat hilangnya penjagaan dari seorang Leo Tupamahu Kepada Yongki Aribowo Dimana Yongki bisa Dengan begitu baik dan begitu cepat Merangsak Kita melihat bagaimana Yongki bisa melewati seorang Leo Tupamahu Dan juga kembali memberikan umpan manis dan Kepada Yongki Aribowo di depan gawang Ronitri tadi Kita sering sekali melihat bagaimana rapuhnya Koordinasi maupun juga penjagaan Di sektor kanan pertahanan Persija Baik ini tempatnya oleh Ismet sebagai wing Maupun juga Leonard Di sektor kanan pertahanan Tepat tangan Ini adalah kesekian kali Yongki dilanggar Dan kita melihat bagaimana kontrol bola seorang Yongki Offside Bahaya Oh Belum berhasil Sampai terjalan dari Yonki Aribowo